Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyolder komponen-komponen SMD tanpa menggunakan pasta. Jadi ada dua metode, lebih enak kalau kita mempunyai pasta sebenarnya. Tapi kalau kita belum punya pasta, maka kita perlu beberapa komponen menggunakan tenon. Tenon kita pilih yang diameternya kecil. Dan kalau ada, kita gunakan solder yang matanya kecil. Ini kebetulan saya punya yang 0,1, tapi ini kebetulan sudah mulai putus, sudah mulai membesar. Tapi kalau mau beli, harganya tidak begitu mahal. Ini saya pakai seri Deco, kurang lebih ini harganya sekitar Rp17.500. Sebelum kita mulai menyolder, tentu kita harus menyiapkan beberapa komponen dulu yang ingin kita pasang. Kalau saya lebih suka memulai dari komponen yang paling sulit. Karena nanti kalau gagal, kecilnya rusak, yang lain belum terlalu beresiko. Jadi kalau nanti yang kecil-kecil ternyata sudah terpasang semua, ternyata yang paling sulit gagal. Maka rugilah kita, kita kehilangan komponen-komponen kecil. Maka kalau saya biasakan mulai dari komponen yang paling sulit dulu. Misalnya saya pakai, ini yang paling sulit saya pakai chip IC555, IC Tenglar. Ini ya, cukup. Kecil ya. Ini kita akan pasang. Kalau kita tidak punya tenol pasta, kita bisa letakkan dulu chip-nya. Salur. Lebih enak kalau kita menggunakan pinset. Nah, untuk memegang ya. Untuk melepaskan komponennya. Oke. Oke. Sebelum kita pasang di situ, kita kasih satu tenol sebagai pengunci dulu. Di salah satu jalurnya. Seperti ini. Yang satu sudah masuk. Kemudian kita tempelkan chip-nya. Di sini. Lalu kita solder. Nah, kalau satu sudah terkunci, maka yang lainnya sudah enak. Karena kalau sudah terkunci, artinya dia tidak akan bergeser lagi ya. Ini satu sudah terkunci, sudah cukup pencang. Maka sisanya tinggal kita solder kekurangannya ya. Nah, seperti ini. Tapi kita harus menjamin bahwa ini di awal yang sudah terkunci ini harus benar-benar sudah pas. Kalau belum pas, lebih baik kita benar-benar fokuskan di satu ini sampai benar-benar ini tepat ya. Tidak bergeser. Ini hasilnya. Contohnya. Kalau kita punya tenol pasta, ini akan jauh lebih enak. Karena sebenarnya kita cuma tinggal mengolehkan pasta ini ke board yang sudah kita buat. Kalau kita punya, apa namanya, mal atau yang kita sebut sebagai, pas saya lupa namanya. Jadi dia itu ada bentuk kaki-kaki komponen, kita letakkan di atas ini. Kemudian kita tuangkan tenol pasta di atasnya, lalu kita tarik seperti kita menyablon. Maka tenol-tenolnya terdisa di sini. Nah, kalau kita belum punya malanya, maka kita bisa pakai secara manual lagi ya. Kita tinggal ambil tenol pasta ini. Bisa menggunakan karpas, pinset, atau yang lain. Kemudian kita letakkan di lancur yang, jalur yang ingin kita pasang ya. Seperti ini, kita letakkan saja. Tidak apa-apa, di sini agak ganding dengan kaki sebelahnya. Nanti dia akan terpisah dengan sendirinya pada saat kita panaskan. Oke, ini sudah menempel semua di kaki jalurnya. Ya, ini contohnya yang sudah menempel. Walaupun dia tidak menempel di hanya kakinya saja. Ini sampai istilahnya membleber sampai ke sebelahnya. Ini tidak masalah, karena tenol pasta ini nanti ketika dia terkena panas, dia akan menyatu dengan sendirinya ke kaki-kaki IC. Komponen kita letakkan saja ke board yang sudah kita pasangi. Ini ya, kita pasang tenol pasta tadi. Kemudian kita letakkan chipnya. Tapi kita harus memasihkan kaki chipnya ini benar-benar tepat. Benar-benar tidak bergeser. Nah, ini kita tinggal tekan saja agar dia tidak lari. Kemudian kita panaskan kakinya satu persatu, seperti ini. Nah, nanti dia akan otomatis nempel. Dan tenol yang berada di celah-celah kaki, dia akan menyatu ke kaki yang dipanaskan. Seperti ini. Oke, ini. Jadi ini cara paling mudah ya. Kalau kita punya tenol pasta itu lebih mudah. Sekarang kita... Ini ya. Kita tekan. Kalau ini sudah ketekan sebenarnya tidak perlu ditekan lagi, tidak apa-apa. Tapi cuma khawatir saja kalau... ...yang sebelah tadi belum begitu kencang. Ingat, kalau kita menyoldir komponen SMD. Sebenarnya panasnya itu harus dikontrol. Malah justru lebih aman kalau kita pakai solder yang wattnya kecil. Karena tidak akan rusak chip. Untuk memastikan kalau hasil soldiran kita tidak nempel dengan satu sama lain. Kita bisa lihat di belakang cahaya. Ini saya menggunakan lampu belajar. Kita lihat di belakang cahaya. Dan pastikan tidak ada kaki yang nempel satu sama lain. Nah, misalnya ini nih. Kalau kita lihat ini masih ada sedikit kotoran di sini ya. Di tengah-tengah ini. Kita bisa sikat menggunakan sikat gigi. Seperti ini biasa. Kalau kita punya thinner. Sebaiknya ini dicurupkan ke thinner. Nanti akan lebih bersih. Untuk membersihkan celah-celah dari chip yang telah kita soldir tadi. Ya, seperti ini. Hasilnya sudah semakin bersih ya. Tidak ada kotoran di celah-celah IC tadi. Kalau ini saya akan memasang komponen lain. Setelah chip IC-nya terpasang. Maka saya selanjutnya memasang komponen-komponen kecil. Seperti resistor, transistor. Nah, ini contohnya saya memasang kapasitor. Kalau di komponen SMD, karena nilainya tidak tertera. Dan juga di desain saya menggunakan proteus. Untuk melihat komponen, kita bisa double-click. Kita bisa lihat value-nya. Ini nilainya 100 nano farat. Dengan packaging 0805. Oke, berarti kalau di sini. Ini yang... Yang ini ya. Komponen yang akan kita pasang. Seperti biasa, kalau kita menggunakan tenor, maka lebih mudah kita titik satu dulu. Kemudian kita gunakan pinset untuk mengatur. Karena kalau tidak menggunakan pinset, tangan kita akan kepanasan ya. Kita letakkan pinsetnya di sini. Kemudian kita bisa panaskan. Ya, ini sudah nimpel. Baru kita kasih yang sebelahnya. Solderan yang bagus adalah paling sedikit tenornya, tapi dia menempel. Kurang lebih ini hasil dari solderan ini ya. Komponen yang dua kaki. Kalau ini tidak begitu sulit. Tapi saran saya, ini dilakukan di akhir. Untuk mengantisipasi kerusakan pada saat kita menyolder IC. Demikian tadi, kita telah belajar bagaimana cara menyolder komponen S&D. Menggunakan tenor biasa. Dan juga menggunakan tenor pasta. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Simak video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!